halo 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 kontrol dan kali ini berjumpa kembali sama gua boy apalagi cocok oke nah saatnya kita kita update untuk konflik Call of Duty mobilenya cuy karena beberapa hari yang lalu dari pernah kita update dan sekarang kita update yang terbarunya semoga banyak yang work ya dan cocok dengan device kalian untuk konflik yang kali ini dan kalian coba aja kalau konflik ini memang enggak cocok dengan kalian kalian bisa milih konflik yang lain dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian cuy Oke nah seperti biasa untuk teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial tutorial menarik dan bermanfaat dari channel ini cuy karena disini kita bakal ngebahas tentang gaming ya mengatasi like dan bagaimana cara mainkan game-game berat di handphone kentang pertama karena ya gua mainnya di handphone kentang juga cuy karena kita berbagi pengalaman gitu ya Oke ada beberapa hal yang ingin gua sampaikan ke kalian semua perihal pertanyaan juga banyak kalian tuh yang enggak pernah menonton video habis cuy karena di setiap video itu itu udah pernah gua terangin itu semua dan kalian masih menanya perihal yang ada di video juga gitu di kolom komentar gitu udah gua sampaikan jadi kalian masih nanya juga di kolom komentar gitu boy yang pertama itu yang sering kalian tanyakan itu adalah masalah konflik itu aman atau enggak gitu loh konflik udah beberapa kali gua bilang itu konflik aman cuy konflik aman kalian bisa pakai sepuas kalian ya ya kalian mau terserah kalian mendownload yang mana dikonflik di channel gua gua jamin aman 100% gua tanggung jawab gitu karena gua pakai juga konflik ini kalau gua di band gua otomatis nyoba cuy konflik ini terlebih dahulu sebelum gua share ke kalian gitu kalau memang di band ya otomatis gua terlebih dahulu yang di band gitu sebelum gua share kalian gitu kayak contoh kayak konflik kemarin ya konflik no recoil kemarin itu memang di band jadi gua enggak share ke kalian jadi kalian apa yang kalian takutin gitu kalau memang ada di band ya gua duluan di band gitu makanya itu udah bisa gua pastikan kalau konflik itu aman jadi kalian bisa pakai tanpa takut di bandit cuy dan pemasangan konflik pemasangan konflik kalian cukup ikut tutorial yang gua saranin dan di video itu kalian timpa aja langsung nggak perlu dihapus konflik-konflik lama itu enggak usah dihapus dan bagi kalian yang bermasalah nggak bisa masang konflik untuk Android 11 ya kalian bisa tonton video gua yang di playlist ya yang beberapa minggu yang lalu gitu kalian bisa lihat situ disitu gua jelasin tentang bagaimana memasangkan konflik di Android 11 yang nggak bisa akses data dan obb file game gitu karena Android 11 itu nggak nggak sama kayak Android 987 itu lucu nggak sama karena nggak bisa akses data dan obb-nya cuy jadi nggak bisa pasang konflik Nah disitulah gua buat videonya cara mengaksesnya biar kalian mudah tanpa root pokoknya apa yang gua sharing ke kalian ini semuanya tanpa root ya mau dari unlock kah dari apakah itu game boster segala macam itu nurut semua jadi karena gua itu bukan user root cuy jadi bagi kalian yang memakai handphone baru mungkin yang belum di root mungkin kalian takut potlob karena di root atau segala macam makanya kalian ketemu channel yang tepat cuy karena gua nggak bahas emas larut mungkin ada saatnya nanti mungkin kalau ada keperluan untuk ngerut ya mungkin kalau nggak ada cara lain bakal gua batin cara root ataupun kita bahas aplikasi aja tersebut gitu cuy oke nah untuk downloadnya nanti kalian tonton terlebih dahulu tutorialnya di deskripsi video disitu udah gua sertain caranya dan gue saling kalian menggunakan Google Chrome biar sesuai dengan tutorial yang ada supaya mudah untuk lewatin link iklannya cuy oke di next mungkin nanti gua bakal nge-review satu alat ya alat yang bisa meningkatkan performa gaming kalian tentunya murah cuy jadi gua rekomendasikan ini dan gua sekarang pakai alat tersebut gitu untuk mengurangi frame drop dan ya merunkan suhu handphone kalian gitu sejenis cooler gitu tapi yang recommended dan harga yang bersahabat untuk anak siswa-siswa gitu yang masih sekolah itu harganya cukup terjangkau cuy jadi kalian bisa pakai tersebut dan worth it menurut gua nanti di next video mungkin bakal gua bahas tentang alat tersebut ya biar bisa membantu kalian untuk mengurangi frame drop dan merunkan suhu handphone kalian cuy oke gue capek bacot-bacot cuy oke kita langsung aja pemasangannya ya untuk masangannya ke disini kita seperti biasa menggunakan Zarchiver bagi kalian enggak ada Zarchiver silahkan download di Playstore ataupun di deskripsi video disitu udah gua sertakan cuy oke kita buka aja untuk Zarchiver nya ya oke dari sini seperti biasa ada dua file cuy ya yang pertama adalah base konflik anti-like ya ekstrim ya yang kedua adalah VRTX ekstrim gitu konflik ya gua tegasin disini konflik bukan untuk nge-unlock grafik kalau kalian mau analog grafik dulu itu kita pernah nge-unlock menggunakan Kiho Magic klik dan sekarang pakai vmos tapi gua nggak bikin tutornya karena vmos menurut gua nggak recommended bisa menggunakan vmos cuman nggak recommended untuk handphone kentang ya jadi konflik gua tegasin enggak untuk unlock frame rate ataupun grafik boy cuman pengoptimalan doang gitu biar semua saat main Oke kita langsung masakan ya pertama kita klik disini seperti ini selanjutnya pilih ekstrak klik archivers klik memory perangkat klik Android data langsung ke folder com garena.co.dm pilih file disini kalian klik di konfig ya di konfig seperti ini nah selanjutnya kalian pas tekan sini cuy boom udah selanjutnya kita menuju ke file yang kedua untuk file yang kedua ip mana gua simpan aja oke disini RTX ekstrim kita pemasangan seperti tadi kita klik ya selanjutnya pilih ekstrak klik archivers ke memory perangkat klik Android klik data selanjutnya ke folder com garena.co.dm pilih file dan kalian pilih di l2cpp seperti ini klik etc klik mono nah disini kan pas tekan ya boom seperti itu dan selesai untuk masakan konfignya dan bagi kalian yang masih eh susah untuk caranya ataupun ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya aja di kolom komentar nanti bakal gua bantu jawab sebisa gua dan kalau kalian mau request sesuatu silahkan request aja di kolom komentar nanti bakal gua penuhin kalau bisa cuy dan mungkin ini saja yang dapat gua sampaikan jangan lupa like comment and subscribe and see you next video selamat menikmati 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 selamat menikmati